Pasir di timur tengah kian memanas, Iran dan Israel saling menebar ancaman. Teheran menegaskan siap melancarkan serangan rudal lebih besar lagi jika Israel melanjutkan provokasinya. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Hamideh, tampil kehadapan publik pertama kalinya pada Rabu waktu setempat usai serangan terhadap Israel pada malam sebelumnya. Dalam bidatonya, Hamideh tidak menyebutkan alasan Iran menembakkan ratusan rudal ke Israel. Ia menekankan perdamaian dan stabilitas di kawasan akan terjadi jika Israel dapat menghentikan kejahatannya. Terima kasih telah menonton!